Katanya bersih-bersih itu repot, ribet, melakan. Eit, itu pasti sebelum kenal sama inovasi jagoan bersih-bersih zaman now. Kegiatan bersih-bersih jadi lebih praktis dan menyenangkan. Hasilnya dijamin lebih bersih dan kincong pastinya. Eh, intip aksi para jagoan bersih-bersihnya sesat lagi. Yuk kita kemon! Si unyil, yuk kita kemon! Vakum cleaner zaman now sudah makin canggih-canggih. Kayak vakum cleaner cordless, arias tanpa kabel ini nih. Beda sama vakum cleaner konvensional. Yang dimensinya besar, bobotnya berat, dan keberadaan kabel yang cenderung menghambat pergerakan kita. Saat membersihkan sudut-sudut sempit dan jauh dari jangkauan kabelnya. Vakum cleaner cordless ini hadir dengan dimensi yang lebih ramping. Beratnya gak sampai 3 kg. Dan sumber tenaganya pakai baterai. Jadi nyaman dipakai buat ngebersihin sampai sudut-sudut rumah. Vakum cleaner ini bisa diaktifkan dengan 2 mode pilihan. Mode rendah untuk daya hisap normal dan mode tinggi untuk daya hisap yang lebih kuat. Kapasitas baterai yang digunakan cukup untuk digunakan selama 15 menit non-stop pada mode tinggi. Nah, biar bisa maksimal membersihkan sampai ke sudut dinding, penutup depan vakum cleaner ini akan terbuka ketika menyentuh dinding. Dan sikat putar akan membersihkan debu-debu yang mengumpul. Selain tanpa kabel, vakum cleaner ini punya fitur 2-in-1 lho. Vakum ini bisa dilepas dari gagangnya. Tuh liat, canggih kan? Jadi mudah banget buat dipakai membersihkan ruangan yang sempit atau terbatas seperti di dalam mobil. Praktis kan? Selain itu, bisa buat membersihkan meja atau juga sofa. Setelah dilepas dari gagangnya, berat vakum cleaner ini gak sampai 2 kg. Dipegang satu tangan juga bisa. Ih, keren banget ya. Jadi seperti punya 2 vakum. Satu, khusus buat lantai sama karpet. Satunya, bisa buat sofa atau meja seperti ini. Mantap! Membersihkannya juga gampang kok. Tinggal kita lepas saja tangki penyimpanan debunya. Terus kita buang deh kotorannya. Tangki berkapasitas 0,6 liter ini. Bisa dicuci juga loh, dijamin bersih. Nah, setelah selesai dipakai, jangan lupa letakkan kembali vakum cleanernya. Di charger station atau tempat pemisian dayanya. Butuh waktu sekitar 5 jam agar baterai bisa terisi penuh. Hmm, meski cukup praktis dan nyaman digunakan, waktu pengoperasian dan tangki penyimpanan debu yang terbatas, membuat vakum cleaner ini lebih cocok digunakan pada ruangan yang tidak terlalu besar. Nah, gimana? Kalau sudah punya jagoan bersih-bersih yang ini, pasti sudah gak malas bersih-bersih rumah lagi kan? Dijamin gak pakai repot deh bersih-bersihnya. Menyapu untuk menyingkirkan debu dan kotoran dari lantai atau karpet rumah merupakan kegiatan bersih-bersih wajib nih. Gak boleh di skip demi rumah yang bersih dan nyaman. Cuma kadang suka sebel, saat disapu debunya berterbangan kemana-mana. Eh, tapi untungnya sekarang sudah ada mesin pembersih debu atau vakum cleaner. Dengan menggunakan mesin ini, kegiatan bersih-bersih lebih hemat waktu dan tenaga. Yuk, kita intip pembuatan vakum cleaner canggih buatan Jerman ini. Come on! Setiap tahun, pabrik ini menghasilkan 2 juta vakum cleaner dengan berbagai jenis bentuk, fungsi, dan kegunaan. Artinya dalam sehari pabrik ini, bisa membuat 6.000 mesin pembersih debu. Wah, banyak banget! Nah, ini namanya resin. Butiran resin inilah yang nantinya akan kita cetak menjadi housing atau cangkang penutup bagian depan dan belakang vakum cleaner. Masukkan resin ke dalam injection molding mesin atau mesin pencetak. Dalam waktu 25 detik, mesin ini bisa mencetak satu bagian vakum cleaner, tergantung jenis dan modelnya. Saat keluar dari mesin cetak, bagian bawah housing vakum cleaner sudah langsung dipasangin roda. Sebelum disatukan dengan bagian-bagian lain vakum cleaner, kita masukkan ke dalam mesin pengukur 3 dimensi. Selama 2 menit, robot ini bertugas mengukur dan memeriksa bagian-bagian vakum cleaner dengan sinar 3 dimensi yang tersambung langsung ke komputer. Dengan pengukuran 3 dimensi, akan terlihat jelas bagian mana yang ukurannya sudah pas dan yang belum. Kalau ukurannya sudah benar, maka akan muncul warna hijau pada komputer. Sedangkan yang ukurannya belum sesuai, akan berwarna oranye dan merah. Canggih kan? Sip deh, housing yang ini ukurannya sudah tepat. Saatnya merakit. Masukkan busa penahan, motor penggerak, bagian-bagian listrik, dan kantong debu dalam vakum cleaner. Kalau sudah, tutup dengan housing. Ratkan menggunakan mur. Semua proses perakitan ini bisa dikerjakan hanya dalam waktu 30 detik saja. Wih, hebat ya! Kemudian masukkan vakum cleaner. ke dalam mesin uji untuk memeriksa tegangan listrik. Jika tegangan listrik terlalu rendah, vakum cleaner tidak akan bekerja. Sedangkan jika terlalu tinggi, dikhawatirkan pengguna mesin ini bisa tersetrum. Oke sih, jadi deh vakum cleanernya. Gak hanya kekuatan dan kemampuan mesin vakum cleaner saja yang diuji. Bagian lain seperti tombol on-off, mulut pipa, dan roda juga harus dikuji daya tahannya. Hanya vakum cleaner yang sudah lulus proses kualiti kontrol saja, yang bisa kita jual ke toko. Hah, kalau sudah gini vakum cleaner siap dikirim ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia, biar rumah kita lebih bersih dan sehat. Ogah, Ogah. Pos ronda ngeres banget sih, kayak kandang berang-berang. Padahal garis siapa ya? Maksud tiap hari kudu air yang bersihin? Pok Ipeh, Ih, kenapa sih, Pok? Serius banget. Kayak lagi ngerjain tes CPNS. Eh, ini Nyil. Biasa nih kelakuannya si Ogah. Bisa nyongotorin doang. Wow, sabar, Pok Ipeh. Ini, cobain alat saya, Pok. Vakum otomatis. Dijamin langsung bersih. Iya, Pok. Nih, lihat. Canggih kan? Tuh. Wah, iya, iya. Canggih amat nih. Bisa kita tinggal ngelayak dulu ini, mah. Ayo, Nyil. Prop, kita ngupi-ngupi dulu. Asik. Pucu bagus. Bersih sih, bersih. Cuman kagak selantai-lantainya juga kali. Yuk, kita kemon. Urusan bersih-bersih bukan cuma soal rumah saja loh ya. Tubuh kita jangan dilupain. Pastikan dibersihkan dan dirawat menggunakan sabun. Biar kulitnya bersih, wangi, dan bebas dari mikroorganisme berbahaya. Tapi jangan asal pilih sabun ya. Jangan sekedar wangi aja. Pilih juga yang ramah buat kulit. Seperti sabun yang dibuat dari bahan-bahan alami. Kayak lemak sapi, minyak buah plam, ekstrak alpukat, dan kulit beras ini nih. Sabun ini merupakan salah satu rahasia kecantikan kulit orang Jepang loh. Wah, eh inti proses pembuatannya yuk. Cuman. Diitung-itung, udah lama juga kita tinggal di Jepang nih, Den. Ingat jalan pulang nggak nih? Ya, Pak Oga malah betal lagi. Ngomong-ngomong, Den. Adem ya di sini. Nggak mandi juga nggak apa-apa nih sih. Anginnya udah semilir. Dih, masa nggak mandi sih, Pak? Nanti bau tau. Nggak apa-apa, Den. Emad uang. Nggak beli sabun kan? Eh, tenang aja, Pak. Kita sabunnya minta di pabrik aja. Ayo. Bahan dasar yang dipakai untuk membuat sabun alami ini hanya minyak dan air alkali saja loh. Air alkali adalah air yang dipercaya lebih sehat dari air putih biasa. Sementara untuk pelengkapnya, biasanya ditambahkan lemak sapi, kulit beras, minyak buah plam, minyak zaitun, dan ekstrak alpukat. Oke lanjut. Minyak sama air alkali akan dimasak selama seminggu. Dengan pemasakan selama satu minggu, kandungan minyak alaminya bakal benar-benar keluar. Jadi nggak bakal bikin kulit kering deh. Apalagi dengan adanya tambahan air alkali. Air ini bakal mengatur kandungan basahnya. Jadi tingkat kelembapannya bakal seimbang. Yang paling keren nih, karena terbuat dari bahan-bahan alami, untuk mengecek apakah bahan baku sabun sudah tercampur rata atau belum adalah dengan cara dicicipi. Gokil! Unyel serius. Ini beneran aman kok. Karena adonan sabunnya nggak pakai pewangi dan pewarna buatan. Kalau saat dicicipi adonannya terasa asin, artinya semua bahannya sudah tercampur rata. Eh ini bukan sabun raksasa loh ya. Tapi adonan sabun yang baru selesai dipadatkan dan dibentuk jadi balok besar. Nah karena balok sabun ini masih hangat, masih bisa dipilintir-pilintir kayak gitu deh. Sekarang waktunya mencetak sabun. Perbatang kira-kira 100 gram beratnya. Wah keren ya, semuanya dilakukan pakai mesin canggih. Sisa potongan diolah lagi deh, jadi sabun baru. Jadi nggak ada yang kebuang teman-teman. Den, sebenarnya enakan mandi pakai sabun batang apa sabun cair sih? Itu sih, tergantung orangnya Poga. Ada yang nyaman pakai sabun cair karena lebih segar dan menenangkan. Tapi ada juga yang pakai sabun batang karena dianggap lebih bersih. Oh begitu ya Den. Berarti fungsinya sih tetap sama ya. Tetap aja sih Pak, yang paling penting pakai sabun apapun itu. Mandinya tetap minimal dua kali sehari. Wah sayang air Den. Bau gak sih seminggu tiga kali aja cukup. Pantesan aja bau. Sabun yang sudah jadi bakal dicek pakai metal detektor. Untuk memastikan sabunnya aman dari kandungan logam dan benda berbahaya. Nanti kalau nggak aman alatnya bakal bunyi. Pabrik sabun ini sudah membuat sekitar 100 jenis sabun lho. Selain dijual di Jepang, produk sabunnya juga digemari di Taiwan, Amerika, Korea, dan Rusia. Oh iya, karena terbuat dari bahan-bahan alami, sabun ini bisa dipakai siapa saja. Mulai dari bayi sampai orang dewasa. Untuk urusan bersih-bersih, mesin cuci jadi must have item nih. Soalnya pakaian kotor kan sudah terkontaminasi bakteri, virus, dan jamur yang berasal dari lingkungan. Bahkan tumpukan pakaian kotor mengundang bedbugs alias kutub busuk lho. Ih, makanya kita butuh mesin cuci canggih yang bikin kegiatan cuci-mencuci lebih ringkas, bersih, dan bebas apak pastinya. Kayak mesin cuci khusus untuk jasa laundry ini nih. Selain kapasitasnya besar, ada teknologi pengeringan yang tingkat panasnya. Bisa disesuaikan sama jenis bahan pakaian. Jadi selain bersih-berseri, cucian kita nggak bakal susut atau rusak deh. Mantap! Nah, disinilah pabrik mesin cuci dan mesin pengering untuk jasa laundry dibuat. Langsung saja yuk, kita buat bodi mesin cucinya. Yang dipakai jenis baja anti-karat atau dikenal juga stainless steel. Ada dua jenis bahan utama, plat baja lembaran dan juga baja batangan. Stainless steel dikenal unggul tidak hanya tahan karat, namun juga bobotnya yang ringan. Oke deh, setelah pola dipotong, lanjut ke mesin tekuk. Karena menggunakan bahan baja, walaupun diberi tekanan tinggi oleh mesin, rat masih bisa tetap mengikuti bentuk yang diinginkan dan tidak patah. Proses pengecatannya dilakukan dengan detail. Semua bagian bodi mesin harus benar-benar terlapisi cat. Di bagian lain, bagian-bagian mesin disambung dengan menggunakan teknik las. Seluruh rangka dilas sesuai dengan pola desain yang sudah dibuat. Nah, kalau yang ini bagian pengeboran beberapa potongan rangka mesin. Rangka dilubangi sebagai tempat untuk baut. Dan ketika rangka siap, saatnya disambungkan ke setiap bagian. Ini dia bagian perakitan, baik itu mesin cuci ataupun mesin pengering. Kalau yang sedang dirakit ini adalah mesin pengering. Dan yang ini intinya yaitu tabung. Tabung nantinya akan bekerja dengan cara memutar kain atau bahan yang telah dicuci untuk dikeringkan. Secara umum sih, tabung pengering pada mesin cuci berfungsi untuk melakukan proses memeras pakaian atau kain. Nah, setelah semua komponen mesin selesai dibuat, tinggal dirangkai deh. Pabrik pembuatan mesin cuci dan pengering ini telah ada sejak tahun 2006. Ini menjadi salah satu temuan terkini karya anak Indonesia loh. Mantap! Mesin pengering buatan dalam negeri ini punya kelebihan loh. Yaitu tingkat panas yang dapat diatur sesuai dengan jenis kain yang dikeringkan. Dengan teknik ini membuat serat kain tidak mudah menyusut. Wah, ternyata hasil karya anak Indonesia gak kalah keren deh dengan produk luar negeri. Teman-teman, mesin cuci untuk jasa laundry memang kegedean ya buat dipakai sehari-hari. Tenang, tenang. Unil masih punya kok jagoan bersih-bersih yang ukurannya mini. Ini dia, mesin cuci portable. Et, jangan salah, ukurannya boleh kecil. Tapi kapasitas mencucinya lumayan juga loh. Maksimal 3,5 kg. Wah, masa liburan gini disuruh nyuci sih? Kan udah enak-enak ya di hotel. Makan bawa mesin cuci nak, kalian mau coba cuci. Yaudah, yuk coba yuk. Hah, liburan bawa mesin cuci. Hah, gak salah tuh. Et, sekarang sudah gak aneh liburan bawa mesin cuci. Tuh, lihat mesin cucinya. Kecil banget kan? Diva aja bisa ngangkatnya. Mesin cuci ini punya tinggi cuma sekitar 60 cm. Dan lebar 36 cm saja. Wah, mungil ya. Cocok banget nih buat traveling atau buat kakak-kakak yang masih ngekos. Konsumsi listriknya juga cuma 170 Watt saja kok. Yuk, langsung aja kita coba. Mesin cuci ini punya kapasitas mencuci 3,5 kg. Atau sekitar 8-10 baju dewasa sekali cuci. Cara memakainya hampir sama kayak mesin cuci baju biasa. Tinggal kita masukkan baju kotornya, terus atur deh timer atau waktu mencucinya. Gampang banget kan? Oh iya, mesin cuci ini juga diklaim dilengkapi dengan sinar UV untuk membantu membunuh bakteri lho. Karena putaran mesinnya tidak sekuat mesin cuci biasa, jadi cocok banget nih untuk mencuci baju bayi atau kain-kain yang berbahan halus. Nah, kalau mau ngebilas, tinggal kita turunin selang pembuangannya. Tuh, airnya otomatis keluar sendiri kan? Selain mencuci dan membilas, mesin cuci mungil ini juga dilengkapi filter pengering. Walaupun gak sekering kalau kita pakai mesin cuci biasa, masih harus kita jemur atau dianginkan sebentar. Hah, gimana mesin cuci unyil? Mantap kan? Bagaimana, Gah? Bisa kagak sih? Sabar dong, Poh. Benerin mesin cuci gini juga harus pakai ati, Poh. Gak bisa sembarangan. Kagak pakai ampel lah sekalian, sama orek. Situ mau benerin mesin cuci, apa makan siang sih? Ah, Poh Ipek marah-marah melulu. Nah, tuh Poh, dilihat. Udah bisa belum? Mana? Belum nih. Tunggu, emang belum oka-nya lain, Poh. Nah, tuh udah tuh. Waduh, aduh, pucuk gabus. Eh, bagaimana ini? Kok pada keluar semua bajunya? Bajunya kepanasan kali, Poh. Bener Poh Ipek komen-komen melulu. Unyil, yuk kita kemon. Hah, keren-keren kan jagoan bersih-bersihnya Unyil? Semoga habis nonton ini, teman-teman jadi semangat ya bersih-bersihnya. Karena selain membuat kita terhindar dari berbagai kuman penyakit, kegiatan bersih-bersih juga bikin rumah kita nyaman. Kitanya jadi betah deh tinggal di dalamnya. Apalagi dalam kondisi pandemi kayak sekarang. Iya enggak? Sekian dulu episode hari ini. Dadah, dadah.